Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kenapa sih saya selalu bilang jangan lupa bahagia? Karena kita mau investasi, kita mau cari duit, ujung-ujungnya buat kita bahagiakan. Jadi jangan lupa bahagia Sobat Maya, karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas nih pengalaman saya membeli reksadana pasar uang di Bibit. Jadi prosesnya itu gampang, tapi jangan lupa sebelum kita beli kita juga harus tahu nih produk apa yang kita beli. Jangan ibaratnya kita beli kucing dalam karung. Reksadana sendiri sebenarnya udah produk yang dikhususkan untuk orang yang pemula, ataupun nggak mau pikir yang ribet-ribet lah ya di dunia investasi, karena dananya sendiri udah dikelola oleh fund manager. Tapi paling nggak kita harus tahu lah sedikit banyaknya tentang apa yang kita beli. Nah, di video kali ini saya akan share pengalaman pertama saya untuk beli reksadana di aplikasi Bibit. Mungkin di video selanjutnya saya juga akan jelasin nih details-nya tentang reksadana itu apa sebenarnya. Oke, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Oke Sobat Maya, jadi di sini udah ada nih hasil screen recording saya kemarin. Nah, jadi saya pertama kali beli reksadana ini tanggal 4 Januari, waktu hari pertama ya, hari Senin. Begitu bursa buka, saya langsung beli. Kita lanjut ke prosesnya ya. Jadi pertama seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Bibitnya. Terus kita klik yang pasar uang nih. Nah, di pasar uang sendiri ini kan ada banyak nih. Kita, kalau Sobat Maya mau pilih, kita discover, kita scroll, terus kita discover more. Oke, nah jadi di sini tuh udah ada list-listnya nih untuk fund-fund manager yang mengelola reksadana pasar uang. Nah, Sobat Maya bisa perhatikan itu one year return-nya dan expense ratio. Karena dua hal ini lumayan penting menurut saya. Oke, nah setelah scroll, saya tertarik nih sama Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Oke, di sini seperti video saya sebelumnya tuh ya, di sini tuh kita bisa lihat yang one day, one month, three month, dan lain-lain. Jadi ada di sini kita bisa pilih sendiri. Oke, terus habis itu kita bisa lihat juga nih, dia tuh minimal pembeliannya berapa, terus apakah ada biaya pembelian dan penjualan. Nah, terus kita juga bisa lihat bank kustodiannya siapa, bank penampungnya juga siapa. Oke, nah ini kita lanjut aja. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, reksadana pasar uang ini, dia taruh dananya itu di mana aja. Jadi ini ada top holdings-nya nih ya. Jadi ini Sukuk dan deposito juga. Oke, proporsinya kurang lebih ya, mirip-mirip lah, 55 sama 44. Oke, ini kita beli coba 500 ribu, terus pilih aja saya menyetujui. Nah, di sini saya mau coba untuk membayar pakai e-money, yaitu GoPay. Oke, ternyata kalau misalnya kita pertama kali menggunakan GoPay, itu kita harus link dulu nih dengan GoPay-nya. Oke, ini kita langsung hubungkan aja. Nah, setelah kita klik hubungkan, muncul nih langsung kayak gini, link bibit dengan GoPay. Oke, nah terus data kita, lalu kita klik aja continue. Nah, ini masukkan pin, terus udah, langsung link successful. Oke, ini kita login lagi ke bibitnya. Nah, kita tunggu bentar nih. Oke, sambil scroll-scroll. Nah, terus muncul nih nanti, bibit has been linked. Oke, ini artinya GoPay udah nge-link sama bibitnya kita. Nah, kita lanjut lagi ke pembeliannya yang tadi ya, Sukor Invest, Syariah Money Market Fund. Oke, terus kita tinggal kayak tadi ulangin, beli, masukkan dananya berapa. Oke, terus saya menyetujui. Nah, ini kita tinggal klik pakai GoPay, bayar. Sesimpel itu dan segampang itu. Oke, pembelian berhasil. Nah, Sobat Maya, setelah kita membeli, ada details-nya juga nih. Kalau kita belinya di bawah jam 1 siang, maka NAV-nya itu akan terbentuk di H1. Tapi kalau kita belinya di atas jam 1 siang, NAV-nya itu akan terbentuk di H2. Jadi, NAV ini apa sih? NAV itu adalah Net Asset Value. Jadi, itu adalah harga pembelian reksadana kita. Kalau bahasa Indonesia-nya sih nilai aktifa bersih. Nah, kalau misalnya tertulis di sini ya, kalau di atas jam 1 siang, pada hari Senin, itu masih bisa H1 nih. Nah, kalau contohnya kan saya ini 13.3 menit ya. Jadi, sebenarnya di atas jam 1. Tapi, pada saat saya recording ini tanggal 6, itu saya sudah muncul nih. Jadi, saya beli tanggal 4, tanggal 5 malam itu sudah muncul NAV saya. Gitu. Oke, kita langsung lihat. Nah, setelah NAV-nya muncul, kita bisa klik nih portfolio kita. Oke, kita klik. Nah, muncul kayak gini nih. Nilai sekarang, terus modal investasi, keuntungan, harga beli, dan jumlah unit. Nah, harga belinya inilah NAV. Jadi, kalau dalam pasar uang, reksadana pasar uang, itu makin cepat kita beli, makin bagus. Kenapa? Karena NAV-nya itu pasti naik terus. Beda nih sama reksadana saham atau obligasi. Mereka tuh cenderung fluktuatif. Jadi, kalau kita beli lebih cepat, belum tentu lebih untung. Tapi, ada timing-nya kayak gitu. Kecuali, kita mau cicil pakai dollar cost averaging ya, tekniknya. Itu ya, sah-sah aja beli kapan aja. Yang penting rutin. Oke, tapi kalau reksadana pasar uang, itu makin cepat kita beli, makin bagus sih. Karena NAV-nya naik terus. Nah, nanti cara dapetin jumlah unitnya adalah modal. Nah, Sobat Maya investasiin berapa. Dibagi dengan NAV. Nah, itu keluar jumlah unitnya. Nanti, pada saat penjualan, Sobat Maya tinggal mau jual berapa kayak gitu. Misalnya, mau jual 100 unit, 200 unit gitu. Nah, jadi, itu sih pengalaman saya untuk membeli reksadana di bibit. Menurut saya gampang banget dan simple. Terus, kita bisa hubungkan dengan GoPay. Jadi, nggak perlu ribet-ribet. Kita harus transfer dari bank ataupun kita harus buka aplikasi bank ya. Langsung di link pakai GoPay. Selama ada saldo, bisa langsung ke debit. Oke. Nah, untuk hasilnya sendiri, nanti kita coba lihat di bulan depan ya. Apakah hasilnya ini memang mengalahkan hasil dari deposito. Nanti kita juga hitung-hitungan nih. Kita masukin di tanggal 4, nanti kita keluarin di tanggal 4. Kalau misalnya kita depositoin, itu dapat berapa. Nah, hasil dari ini berapa. Oke. Sobat Maya, sekian dulu video saya hari ini. Jadi, video ini saya segera sharing sih pengalaman saya untuk membeli reksadana di bibit. Dan, so far, honest review nih ya. Gampang sih reksadananya. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan coba untuk jabarkan juga tips untuk membeli reksadana pasar uang ataupun reksadana lainnya ya. Jadi, tips untuk memilih fund manajernya lebih tepatnya sih. Oke. Sampai di sini video saya. Kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!